Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di flipstudio.com Tempat belajar Blender berbahasa Indonesia Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasian tutorial Yang berikutnya Setelah kita memberikan pencahayaan pada dimensi pada karakter dan environment nya Kita akan membuat karakter ini berjalan Oke, kita klik di bagian karakter Kita seleksi Oke, seperti ini Tekan M untuk memindahkannya Ke posisi layar Layar sebelah sini Yang kosong Oke Disini kita klik Object bone nya Disini kita bisa ubah Bentuknya Misalnya menjadi stick Bip bone and flop Atau wireframe Oke, kita menggunakan wire Oke, disini kita masuk ke post mode Bagian yang tidak akan kita gerakan Kita sembunyikan Bisa kita lihat Disini Bagian ini Tidak akan pernah kita gerakan Kita sembunyikan Kita seleksi Lalu tekan M Disini ada layar-layar untuk Meletakkan Bone Kita taruh di layar nomor 2 Maka disini akan Muncul Misalnya kita aktifkan layar ini Disini bone nya akan muncul Tapi kita sembunyikan Maka tidak akan terlihat Seperti ini Oke, kita ubah menjadi Wire Oke, disini kita mulai akan Menggerakannya Kita akan membuat karakter ini berjalan Pertama aktifkan Tanda merah ini Lalu klik Kunci ini Disini ada Location, Rotation, dan Scale Oke Ini tandanya kita akan mengunci Gerakan Rotasinya Scale nya Dan lokasinya Oke Untuk bergerakan berjalan Kita Tangannya Taruh di bawah Tekan G Seperti ini R Seperti ini Ini bisa di copy Untuk tangan yang ini Biar posisi sama seperti ini Kita copy Seperti ini Tekan yang icon ini Lalu klik Menggunakan Klik Kiri Oke Disini Tampak nomor Kita klik 6-3 Untuk tampak samping Oke Bagian kaki Kita misal Majukan ke depan Disini Seperti ini Bagian belakang Kita akan mundurkan Seperti ini Oke Kita akan sedikit turunkan Klik disini Turunkan Seperti ini Bagian tangan Misal kakinya Yang Yang kanan Kedepan Maka bagian tangan Yang kanan Kedepan Seperti ini Untuk tangan Yang satunya Kita bisa Kedepan Oke Seperti ini Ini pos awalnya Oke Sebelumnya Kita akan masuk ke Animation Disini Adalah halaman Untuk Menganimate Yang sudah sediakan Oleh blender Disini Maka Dropsheet Sudah Tertandai Artinya Bagian-bagian ini Sudah kita Gerakan Oke Seperti ini Disini Bisa kita klik Icon panah ini Tandainya Kita akan Menyeleksi Mengaktifkan Yang terseleksi Saja Misal Bagian ini Maka disini Akan muncul Bone-nya Tulisannya Bone Dan yang terseleksi Oke Pose berikutnya Kita maju Ke Disini Ada frame 5 Kita maju Di frame 5 Kita Undurkan Kaki yang Di depan ini Kita Taruh di tengah Lalu Bagian ini Kita naikkan Seperti ini Dan bagian tangan Kita akan Majukan disini Kita copy Bagian sana Samakan Dengan ini Copy Paste Lalu bagian kaki Kita angkat sedikit Seperti ini Oke Maka akan terlihat Seperti ini Oke Selanjutnya Kita akan ke Frame 10 Karena ini Animasi sederhana Maka kita akan Membuatnya Dengan lebih Simple Pose yang Selanjutnya Kita bisa Copy Disini Kita seleksi Ini Ini Dan ini Dan ini Seleksi Dua tangan Dua kaki Oke Kita akan Copy Disbelah sini Tekan B Untuk seleksi Shift D Oke Disini kita akan Copy Lalu kita akan Rotasi Klik Klik Oke Seperti ini Oke Oh nampaknya Salah Disbelah sini Kita seleksi Disbelah sini Lalu Shift D Oke Disini Lalu kita akan Seleksi Yang Bagian Tangan Kaki Lalu kita akan Oke Kita akan Balik Seperti ini Jadi Disini Kita bisa Lihat Cek 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 Kita lihat Oke Seperti itu Kita akan Coba Lebih Simple lagi Dengan Meng Copy Copy Saja Disini Kita bisa Copy Majukan Kedepan Oke Bagian Sini Sudah Tercopy Oh Bagian Ini Belum Tercopy Kita Akan Copy Oke Kita Lihat Maka Akan Kembali Lagi Jadi Kita Perlu Membalikkan Oke Yang Perlu Diseleksi Adalah Lima Bagian Ini Bone Ini Ini Dan Ini Oke Kita Akan Flip Seperti Ini Oke Bisa Kita Lihat Disini Cek 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 Oke Kita Copy Lagi Bagian Ini Ke Bagian Sini Tekan B Untuk Copy Lalu Bagian Sini Kita Juga Bisa Copy Paste Dengan Ini Kita Seleksi Dulu Bagian Yang Mau Dikopi Lalu Kita Copy Lalu Kita Paste Wow Nampaknya Ada yang Salah Kita Ulang Kita Manual Saja Ternyata Itunya Tidak Bisa Berfungsi Save D Oke Di Bagian 20 Frame 20 Lalu Kita Flip Dengan Ini Oke Seperti Ini Kita Lihat Bagian Yang Awal Akan Sama Dengan Bagian Akhir Disini Kita Ubah 20 Frame Saja Oke Karena Ini Bagian Ini Sama Dengan Ini Maka Kita Perlu Mengurangi Satu Frame Disini 19 Oke Oke Kita Bisa Lihat Disini Karakter Sudah Berjalan Kita Bisa Ubah Ini Menjadi Aves Synth Oke Kita Akan Kurangi Pergerakannya Agar Lebih Oh Sekar Lebih Lambat Kita Akan Scale Kita Masuk Disini Lalu Kita Scale S Sampai 25 25 Frame Oke Disini Kita Tambah 24 Oke Kita Coba Lihat Oke Seperti Ini Kita Save Karakternya Sudah Bisa Berjalan Seperti Ini Oke Kita Bisa Lihat Disini Backgroundnya Kita Munculkan Masuk Masuk Kamera Seperti Ini Ini Masih Berjalan Di Tempat Kita Perlu Menggeserkan Menggerakan Bone Yang Ini Bone Intinya Disini Tekan ALTA Untuk Menghentikan Gerakan Tekan 3 Kita Akan Membuat Gerakan Berjalannya Hingga Frame 100 Jadi Kita Akan Copy Ini Hingga Frame 100 Shift D Kita Copy Disini Klik Tekan A Shift D Copy Disini Oke Disini Sampai 100 97 Disini SPS Kita Tambah 25 Oke Kita Akan Scale Sampai 100 A S Seperti Ini Sampai 100 Disini 101 Oke Kita Tambah Disini 100 S Kontrol S Oke Kita Akan Coba Masuk Ke Default Oke Kita Akan Bagi Dua Disini Untuk Kamera Tekan Tekan Untuk Menghilangkan Panel Ini Kita Klik Yang Ini Supaya Tidak Terlihat Kita Masuk Kesini Untuk Mengaktifkan Condi Render Maka Disini Akan Terlihat Tampilan Rendernya Kita Pas Kan Tekan T Kita Klik Disini Dari Sudut 0 Disini Kita Mundurkan Ini Dari Sini Kita Masuk Kebawahkan Supaya Menyentuh Pantai Oke Dari Sini Menuju Ke 5 10 Kita Majukan Kedepan Oke Disini Kita Naikkan Sedikit Oke Seperti Itu Lalu Di Frame 20 Klik 20 Kita Majukan Kita Naikkan Oke Maka Seperti ini Kita Akan Melihat Jalan Kita Masuk Ke Frame 30 Kita Akan Keser Lagi Kedepan Kita Akan Turunkan Agar Menyentuh Lantai Oke Kita Akan Ke Frame Selanjutnya Di Frame 40 Kita Akan Keser Kedepan Kita Sentuhkan Ke Lantai Oke Frame 50 Kita Akan Keser Kedepan Kita Akan Sentuhkan Ke Lantai Kita Akan Sedikit Rotasi Seperti ini Oke Kita Ke Frame 60 Kita Akan Teruskan Kedepan Frame 70 Kita Keser Kedepan Lagi Frame 80 Kita Keser Kedepan Lagi Lalu Ke Frame 90 Kita Keser Lagi Kedepan Dan Frame 100 Menghilang Oke Seperti Ini Kita Akan Lihat Tampak Nomor Tampak 7 Nomor 7 Tekan 7 Disini Kita Akan Ke Animation Tekan 7 Disini Maka Jalannya Ternyata Agak Miring Kita Kita Masuk Ke Object Mode Disini Kita Bisa Geserkan Kita Matikan Ini Dulu Kita Bisa Geser Disini Lalu Kita Rotasi R Di R Oke Seperti Ini Maka Jalannya Akan Lurus Kedepan Oke Kita Lihat Di Kamera Oke Seperti Itu Oke Oke Kita Lihat Display Render Only Oke Untuk Selanjutnya Kita Akan Gerakan Kamera Dari Posisi Ini Kita Masuk Ke Default Kita Hilangkan Tekan Kuncinya Tekan I Disini Lalu Di frame 20 Kita Tetap Stabil I Lalu Dari frame 20 Sampai 100 Kita Akan Geser G Disini Lalu Kita Shift F Untuk Menggeser Kameranya Seperti Itu Jadi Maka Kamera Akan Berputar Oke Oke Kita Save Dulu Ctrl S Kita Akan Coba Render Di Bagian Ini Render Oke Untuk Menambah Hidup Menambah Hidup Gerakannya Kita Akan Tambahkan Disini Kedepan Mata Di Bagian Sini Misal Kita Klik Matanya Oke Kita Disini Bisa Tekan I Lalu Di frame Selanjutnya Klik Klik Kita Tekan I Lagi Kita Kedepkan Klik Di frame Selanjutnya Kita I Lagi Namun Kita Nolkan I Maka Disini Akan Bergedip Seperti Itu Oke Kita Masuk Ke Dopsie Klik Icon Panah Disini Animasinya Bergedip Oke Save Case Kita Juga Bisa Copy Disini Shift D Untuk Bagian Lain Di Bagian Sini Bergedip Lagi Oke Ini Nampaknya Kurang Lambat Kita Akan Scale Seleksi Semuanya Lalu Kita S Oke Seperti Itu Sip Oke Ctrl S Oke Demikian Tutorial Animate Teman Teman Bisa Tambahkan Gerakan Gerakan Lain Sesuai Dengan Keinginan Jika Mau Menganimate Di Bagian Animation Disini Kita Sudah Disediakan Panel Panel Untuk Animasi Yang Lebih Enak Digunakan Oke Untuk Melihat Preview 3D nya Kita Bisa Disini Ada Kita Save Dulu Disini Ada 3D View Full Oke Tekan 0 Untuk Masuk Kamera Lalu Gerakan Dengan ALTA Oke Oke Tutorial Animasi Menggerakkan Karakter Cukup Sekian Kita Akan Bertemu Lagi Di Tutorial Berikutnya Yaitu Membuat Compositing Pada Blender Agar Tampilan Rendernya Lebih Bagus Oke Sampai Bertemu Di Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Wb Selamat Belajar Sampai